Untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kita sudah terhubung dengan jurnalis BTV Maria Gabriele dan Hilman Preitno di Rumah Sakit Porri. Selamat siang, Gabby. Apakah hasil otopsi sudah diumumkan dan sebenarnya apa penyebab kematian korban? Selamat siang, Gabby. Namun, kemungkinan itu adalah lebam kaku pada mayat. Ada pun untuk penyebab pasti dari kematian korban ini belum dapat dipastikan karena masih menunggu hasil otopsi di RS Porri. Wilson dan juga pemirsa BTV, polisi menduga bahwa korban meninggal dunia saat tengah membersihkan toren. Karena dari hasil olah TKP yang dilakukan, ditemui adanya beberapa bukti seperti sikat begitu. Dugaan ini bersesuaian dengan chat yang disampaikan oleh korban kepada sopir sehari sebelumnya sebelum ditemukan tewas. Di mana ART itu mengajak sopir untuk membersihkan toren. Namun, pihak kepolisian memang masih terus mendalami temuannya. Dapat kami informasikan juga, diketahui ada dua pemeriksaan forensik, yakni pemeriksaan histologi dan juga pemeriksaan toksikologi forensik yang dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian dari NM. Ada pun untuk proses ini masih dalam proses begitu. Wilson. Baik, lalu bagaimana tanggapan keluarga terkait dengan kasus ini? Dan juga apa keterangan saksi yang sudah disampaikan ke pihak kepolisian? Gabby. Wilson dan juga pemeriksa BTV, saat ini kami memang masih belum mendapatkan keterangan langsung dari pihak keluarga. Karena untuk jenazah dari NM sendiri, ini diketahui sudah dibawa kembali ke kampung halamannya di Jember, Jawa Timur oleh keluarga selesai diotopsi pada hari Kamis begitu. Namun, berdasarkan informasi yang kami himpun, salah seorang tetangganya begitu memang mengaku tidak begitu mengenal sosok korban secara dekat. Di mana memang keduanya hanya sering bertenggur sapa begitu. Karena korban sering melintas di depan rumahnya ataupun ketika sedang menyiram tanaman. Diketahui juga bahwa tetangga korban ini menyebutkan bahwa korban tinggal seorang diri di rumah majikannya. Dan korban juga sudah cukup lama begitu bekerja menjadi ART di rumah tersebut. Selain itu, pihak berwajib juga menyebutkan bahwa saat kejadian, majikan dari NM ini tidak ada di lokasi begitu karena sedang melakukan perjalanan ke luar negeri. Wilson. Baik, terima kasih atas laporannya. Maria Gabriele, selamat bertugas kembali.